Nah ini kita masih terus nih, belum habis-habisnya nih Tempatannya memang panjang sekali Disini luas banget Ada mobil di ujung sana Kita lihat para pemancing banyak sekali Dan orang bisa pasang tenda Disini sampai palam sampai pagi Karena ikannya strike Biasanya adalah di Mulai gelap ya, mulai sore Itu bisa strike disini Welcome Di dermaga pancing ini Kita lihat Selamat sore Kita sudah hampir selesai Bukit Menangis Kita melewati warung panjang Dan ini salah satu warung Tempat istirahat perjalanan dari Sabarinda, Banpapan atau sebalikun Dan ada satu warung favorit Namanya Warung Janda Nah ini yang hijau ini Warung Janda Nah ini teman-teman biasa mampir disana nih Tapi saya nggak pernah mampir disana ya Nah ini kita lewat Tau Semedang Kanan kiri udah mulai ramai nih Tau Semedangnya Cuacanya hari ini Setelah melewati Bukit Seharto Cerah sekali Setelah melewati warung Janda tadi ya Jadi cerah Nah kita sudah sampai di Simpang Samboja Kita akan belok kiri Menuju Ambalat Pantai Ambalat Tempat kita Lihat spot panjang yang mantap di tengah laut Oke ikuti terus ya Kita melintasi Bintu Keluartal Samboja Kilo 32 Kita lurus Kalau belok kiri Kita ke Samarinda Nah ini kita lihat Yang kebeli papan belum dibuka ya Semoga segera dibuka Sehingga beli papan hanya waktu 40 menit 50 menit saja Kalau sekarang ya 2 jam 3 jam Kita ada di danau apa nih ya Saya nggak tahu nama danaunya nih Ini danaunya dipakai untuk sumber air PDAM Danau cukup luas Sepertinya ikan banyak nih Ini bisa referensi sebagai spot mancing ya Iya itu ada yang pakai perahu Ini namanya Jembatan Sungai Merdeka Ini waduk Eh bukan waduk ya Ini danau alami kayaknya Danau alami Ini ikannya banyak Sepertinya nih Ini di Samboja teman-teman Kita sudah mendekati spot mancing Di daerah Ambalat Daerah Pelabuhan Batubara Nanti kita lihat Banyak orang mancing disana Dan beberapa yang beruntung Strike 5 kilo sampai 10 kilo Mantap Ya Ternyata lagi kita sampai Ditunggu ya Kita sudah sampai di gerbang spot Kita sekarang menuju ke bawah Nah itu lihat Nah Ini ikannya banyak besar-besar Pelabuhan dalam proses berbangunan Kita akan masuk ke pelabuhan Itu tembus sopi matang satu Wow Nah ini dia pelabuhan Untuk kapal yang besar Mungkin ini pelabuhan untuk kapal tankernya ya Karena sampai ke tengah laut Kita sudah mulai masuk Di remage pelabuhan panjang Kita lihat nih Banyak orang mancing Nah itu sebelah kanan Bungi cokok Sepertinya Lagi-lagi banyak ikan nih Motor-motor pancing Nah ini orang mancing lagi Sudah dilempat Ini juga orang mancing Lagi pemasan Ini ada ibu-ibu juga Memancing Oh itu dia steak Ini remaganya jauh sekali Dalam sekali Ini sepertinya tembus makassar ini ya Wow Kita sudah berapa menit tadi ya Naik jembatan Naik remaganya Naik pelabuhan ini Biasanya di hari libur Misalnya hari Jum'at sore Hari Sabtu, hari Minggu Ini penuh pemancing Wow Karena Strikes ini besar-besar Ukuran-ukuran jumbo ya Ukuran 5 kilo up Akan kemarin ada yang dapat ikan GT 15 kilo Wow Berpancing perlu Perlu coba di sini Nah ini kita masih terus nih Belum habis-habisnya nih Timbatannya memang panjang sekali Nah itu diupuk Di ujung Kayaknya sampai tembus ke ujung sana ya Ujung Ujung langit ya Jembatannya ini Sejak matang-matang Jadi teman-teman Kalau hari ini Sabtu Atau hari Jum'at malam Hari Jum'at sore Sabtu, Minggu Di sini Rame sekali Nah bisa dicoba sini ya Saya coba Umpannya Bisa udang hidup Udang kupas Atau Cacing laut Nah tiga itu aja umpan ya Rata-rata sini mancing Pake sistem tegelam Kita juga belum sampai-sampai Oh ini ujungnya begini Apa saya tanya Bisa muter apa enggak Sekaliganya Di sini luas banget Itu ada mobil Di ujung sana kita lihat Para pemancing banyak sekali Dan orang bisa pasang tenda Di sini sampai malam Sampai pagi Karena ikannya strike Biasanya adalah di Mulai gelap ya Mulai sore Itu bisa strike Tapi jam-jam segini Orang sudah mulai bertatangan mancing Nanti kita penuh di sini Susah kita cari Tempat duduknya Saking rame nya Subuh indah kemadangannya Tuh lihat sunset sebentar lagi Pak Nopien udah pernah ke sini Pak? Belum Pak Ini baru bertawa kami saya Pak Bagus ya Luar biasa Pak Mau nyemplung kah? Enggak Pak makasih Nanti saya di strike orang Pak Kalau saya nyemplung Jadi sini selain mancing Juga tempat wisata orang Ya wisata orang Benar-benar Kita putar lagi ya Kita beli kopi di sana Di cafe di ujung Jadi Itu ada cafe Oh itu tadi cafe ya Pak? Iya Cafe sederhana Ini Pak Tole namanya Wah Bapak kenal ya Pak Tole Pak Tole itu namanya Oh baik-baik Saking akrabnya sudah daerah sini Dengan Bapak ya Ini memang Saya sudah tiga kali sini Jadi memang Sangat menarik Sangat Tadi yang pakai perahu Kondensiama Itu perahu Cukup Permain umpangan B Welcome Di dermaga mancing Ini kita lihat Asap sekali Ya Teman-teman Segera retang ke sini Bawa stick yang Kekuatan B Yang agit besar ya Biar tarikan 5 kilo 10 kilo Aman Karena Ini Kita lihat Bisa 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 ikan apa ikan gt berlambangan trakulu yang banyak ya paling gede berapa kilo naik saya lihat itu hampir 10 kg ini bagus memang ininya tempat mancing ya sore, kita ngopi ya sampai lalu nanti tempat mancing ya mantap saya rejuifkan tempat mancing sehingga nanti bisa datang ke sini semuanya sedangkan ispek kesat disana juga banyak tempat-tempat tempat-tempat seagusti kesini sore sampai disini sekitar jam 5 jam 6 biar tidak terlalu panas dan bisa mancing sampai jam 12 malam ini semua ada lampu nyala dia oke, kita sebut kopi ditemukan hadirannya thank you mantap eh selamat sore kita minum kopi ya sama Pak Nobian nih di Pandai Ambalat ini dermata nih dermata panjang ini tembus sampai makasah kita lihat ya kita putar Pak Nobian oh kita punya bertertengah laut kan oh oh kan gak kelihatan oh hehehe jauh saja itu di tengah laut nih ini sekurangnya oke 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 asik baik rekan-rekan pemancing sekarang saya balik keluar dari dermaga menuju ke daratan dan makin sore orang makin banyak mancing di sini karena ikannya strike biasanya mulai di hari gelap ini lampu-lampu semuanya akan nyala pada gelap pada malam hari karena ini pakai sinar surya sel surya ya ini spot mancing yang bisa saya informasikan teman-teman bisa semua ke sini nih datang ini kurang lebih sekitar 2 kg ya dari daratan ke laut 2 kg jadi cukup dalam dan biasanya di kedalaman itu ikan-ikannya size-nya besar ya tergantung sih umpan yang dipakai yang sering naik adalah ikan citi kerapu itu yang paling sering naik di sini dan di sini kalau teman-teman mancing harap pakai jaket ya jaket lengan panjang karena anginnya cukup kenceng dan kalau sudah malam lumayan tambah kenceng lagi anginnya dan dingin jadi harus pakai jaket bekal bawa juga kopi bawa juga snack-snack ya untuk nahan lapar karena ini cukup jauh dari perkampungan kalau memang mau mancing malam baiknya bawa perbakalan masing-masing ya kopi terutama karena sungguh nikmat minum kopi di tengah laut apalagi kalau strike ikan 10 kg kopinya bisa lempar itu demi ikan ini lengkap nih satu mobil nih penuh boxnya mantap banyak dapat ikan itu itu niat niat nah ini baru datang nih mancing terniat oke temen-temen demikian review mancing di pelabuhan batubara di pantai Ambalat Amburawang Laut dekat Balikpapan dia masih masuk wilayah kebupaten kutai katanegara tenggarok terima kasih sampai ketemu di review tempat mancing berikutnya selamat menikmati